Pemirsa Anda kembali kabar siang, sebanyak 538 WNI telah berhasil dievakuasi ke kota Port Sudan. Menlu menyebut ini merupakan evakuasi tahap pertama dan proses evakuasi selanjutnya akan melibatkan tentara nasional Indonesia atau TNI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sebanyak 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan. WNI yang dievakuasi ini sebagian besar mahasiswa Indonesia, pekerja migran, karyawan perusahaan, dan staf KBRI beserta keluarga. Menlu menyatakan ini merupakan evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Dubes RI di Kartung dengan menggunakan 8 bus dan 1 minibus KBRI. Alhamdulillah pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya. Saat ini, ke-538 WNI sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Proses evakuasi dan pemulangan WNI ini melibatkan TNI. Sebelumnya pertempuran antara paramiliter dan militer Sudan dilaporkan telah menewaskan 420 orang, termasuk 264 warga sipil, sementara lebih dari 3.700 orang lainnya terluka.